Hai cofrens, pada soal ini kita diminta untuk menentukan lebar dan tinggi balok berturut-turut. Caranya, kita akan gunakan perbandingannya, yaitu yang pertama untuk mencari lebar, kita gunakan perbandingan lebar berbanding dengan panjang balok tersebut. Dari soal diketahui sama dengan perbandingannya adalah 4 berbanding dengan 5. Lalu, lebarnya yang ditanya berbanding dengan panjang balok diketahui yaitu 15 cm sama dengan 4 berbanding dengan 5. Lalu, kedua ruas dikali dengan 15, sehingga L sama dengan 4 per 5 dikali dengan 15. Lalu, perhitungan ini dapat disederhanakan, 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Maka, lebar balok tersebut sama dengan 4 dikali 3 hasilnya adalah 12 cm. Selanjutnya, kita akan mencari tinggi balok dengan perbandingan tinggi berbanding dengan panjangnya. Diketahui dari soal sama dengan 2 berbanding dengan 5. Lalu, yang ditanya adalah tinggi balok tersebut berbanding dengan panjangnya diketahui yaitu 15 cm sama dengan 2 per 5. Selanjutnya, kedua ruas kita kali dengan 15, maka didapatkan T akan menjadi sama dengan 2 per 5 dikali dengan 15. Lalu, perhitungan ini dapat disederhanakan, 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Maka, tinggi balok tersebut sama dengan 2 dikali 3 yaitu 6 cm. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah pilihan A. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.